Sini dan Jemaat Tuhan Dari ketiga pembacaan kita pada hari ini Diberi sebuah tema Berguna bagi Tuhan Berguna bagi Tuhan Lampasatu raya anak kuah Mendadi rongkok tete diopuang Mendadi rongkok tete diopuang Ya Pembacaan pertama itu Yeremia 18 Ayat 1 sampai 17 Berisi kisah saat Tuhan Tuhan meminta Nabi Yeremia Pergi belajar ke tukang priuk Ya tentu kita kenal Apa itu tukang priuk Dan di Toraja Tempo dulu Ada juga tukang priuk Tomak tanpa kurin Bahan dari priuk itu Diambil dari tanah liat Dan diolah sedemikian rupa Dan ada teknik-teknik khusus Sehingga bisa menghasilkan Sebuah priuk Nah momen inilah yang dipakai Tuhan Kepada Yeremia Bagaimana melihat prosesnya Kita akan belajar bersama Apa makna dari Perintah Tuhan Untuk memaknai sebuah Pekerjaan tukang priuk ini Ya dalam proses pembuatan priuk Ia harus memilah tanah liat Ya tanah liat mana yang bagus Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Lalu membentuknya menjadi sebuah priuk Tentu tukang priuk itu memiliki Ketelitian Kesabaran dan ketekunan yang sungguh Sehingga menghasilkan sebuah priuk Ya kadangkala ketika dibentuk priuk itu Mungkin kurang pas Ukurannya atau kurang sesuai Dengan yang dimasukkan tukang priuk Harus dihancurkan Dan diolah kembali Bisa saja itu dilakukan berulang-ulang Untuk menghasilkan sebuah priuk Jadi Maknanya bahwa Ada kesabaran Di dalam memilah Bagaimana suatu produk itu Harus dihasilkan menjadi baik Dan terbaik Jika tukang priuk memiliki Kesabaran yang tinggi Demikian juga Tuhan Memiliki kesabaran yang luar biasa Tinggi Terhadap umatnya Jika umatnya Menjalani hidup seperti Yang ia harapkan Ya nyata dari Yermia tadi Walaupun Tuhan sudah merancangkan Murk lewat Malapetaka Karena murka kepada umatnya Tetapi Tuhan Kembali sabar melihat umatnya Sehingga dia Melalui perantaraan Nabi Yermia Untuk menegur umatnya Jadi Tuhan memberikan kesempatan Sebagaimana tanah liat Kalau sudah diolah dan tidak membentuk Periuk dihancurkan kembali Dan diolah kembali Seperti itulah gambaran Bagaimana Tuhan mengolah kita Dari sebuah tanah liat Untuk menjadi periuk yang berguna Kemudian dari Filemon 1 Ayat 1 sampai 12 Ini merupakan Surat yang ditulis Paulus Ketika di dalam penjara Jadi ada empat surat itu Yang dikirim Paulus Yang seperti Kitab Ephesus Filipi Kolose dan Filemon Filemon ini Seorang jemaat Kolose Yang rumahnya Biasa dipakai Untuk pertemuan-pertemuan jemaat Dia adalah seorang Tuhan tanah Kebangsaan Yunani Yang berdomisili Di lembah Yus Wilayah Kolose Ya tentu Kalau seorang Bangsawan Pasti memiliki Banyak hamba Ya nanti kita Bilihat Onesimus Itu salah satu hamba Dari Filemon ini Melalui surat ini Paulus Mau bersyukur Atas pelayanan Kasih yang dinyatakan Filemon Kepada orang-orang Kudus Dan meminta Agar Filemon Mau menerima Onesimus Budaknya itu Sebagai Saudara yang Kekasih Ya Kita akan belajar Lebih lanjut Bahwa surat Paulus ini Kepada Filemon Ada tiga toko Yang di dalamnya Yang pertama Rasul Paulus sendiri Yang mengirim Surat ini Waktu Paulus Masih di penjara Di Paulus Mengatakan sendiri Walaupun Saya dapat Memerintahkan Kepadamu Kepada Filemon Maksudnya Tetapi dengan rendah hati Paulus meminta Ya Tidak Memerintahkan Untuk menerima Onesimus Tetapi meminta Kepada Filemon Untuk mau Menerima Onesimus Jadi Tentu suatu Apa namanya Merindahkan diri Di dalam kasih Yang kedua Toko Paulus Ini Mau menerima Onesimus Dan menganggap Sebagai anaknya Sendiri Padahal Onesimus Ini adalah Seorang hamba Tertama hamba Karena dia Ditekan oleh Filemon Dia melarikan diri Dari Filemon Kemudian Karena mungkin Ada suatu Kesalahan Dia tertangkap Dari penjara Sama Paulus Jadi Onesimus Juga ini Adalah Terdakwa Tetapi Mengapa Paulus Mau menerima Dia Sebagai Kawan Sekerja Dan bahkan Dikatakan Sebagai Anaknya Yaitu Pelajaran Yang diput Kita peroleh Dari Paulus Ini Yang kedua Toko Yang kedua Adalah Filemon Ya Saya katakan Tadi bahwa Filemon Ini orang Yunani Seorang Warga Kolose Dan Orang Yang Kaya Memiliki Banyak Hamba Dan Dia itu Membuka Rumahnya Untuk menjadi Tempat Persekutuan Persekutuan Para Hamba Atau Teman-Teman Paulus Jadi Rumahnya itu Dijadikan Tumpangan Paulus Dan Kawan-kawannya Kemudian Onesimus Adalah Budak Dari Filemon Yang Melarikan Diri Dan Dipenjara Bersama Paulus Hubungan Hubungan Paulus Yang Yang Akan Membayarnya Itu Jadi Karena Dia Budak Kalau Dia Menjadi Orang Merdeka Dia Harus Menebus Dirinya Membayar Mungkin Sejumlah Besar Uang Kepada Filemon Supaya Dia Bebas Menjadi Hamba Filemon Ya Bapak Ibu Paulus Menjelaskan Bahwa Budaknya Yang Dahulu Seorang Budak Yang Dahulu Tidak Menguntungkan Bagi Filemon Sekarang Karena Telah Bertobat Lewat Pengijilan Paulus Dalam Penjara Harus Menjadi Seorang Yang Berguna Dan Menguntungkan Bagi Paulus Bahkan Bagi Filemon Dan Dalam Persekutuan Jemaat Yang Ada Di rumah Filemon Ya Itu Di dalam Ayat 2 Paulus Mengirimkan Menyirim Onesimus Kepada Filemon Dan Meminta Agar Filemon Mau Menerimanya Kembali Bukan Hanya Sebagai Budak Tetapi Sebagai Saudara Yang Dikasih Di Dalam Tuhan Kita Dapat Lihat Di Ayat 11 Ya Prinsip Terpenting Bagi Kita Adalah Harus Belajar Dari Kiriman Tuhan Dalam Kitab Bagaimana Menjalani Hidup Yang Berguna Baginya Sesuai Tema Kita Tadi Menjadi Berguna Termasuk Bagaimana Kita Bisa Menerima Kembali Mungkin Mungkin Saudara Kita Orang Orang Kita Yang Mungkin Telah Berbuat Kesalahan Kepada Kita Ya Digambarkan Sikap Filemon Tadi Untuk Mau Menerima Kembali Onesimus Yang Seorang Hamba Bahkan Seorang Ya Budaknya Itu Yang Berutang Kepadanya Jadi Ketiga Bacaan Kita Ini Baik dari Yerimiyah Tadi Memperlihatkan Suatu Korelasi Bahwa Allah Mengetahui Keberadaan Kita Ya Tahu Kalau kita Duduk Kita Berdiri Ia Memperiksa Kita Bahkan Ketika Kita Berjalan Ataupun Berbaring Dimanapun Kita Ia Mengenal Siapa Kita Ini Ia Mengasihi Kita Ia Sabar Dengan Kita Dan Mengampuni Kita Ia Ingin Hidup Kita Berguna Baginya Untuk Itu Kita Diajanya Mengikuti Dalam Segala Ketaatan Yang Sungguh Dengan Bersedia Melepaskan Diri Dari Segala Hal-hal Yang Kurang Berkenan Kepadanya Sidang Jemaat Tuhan Ada Tiga Hal Yang Mungkin Kita Harus Pahami Yang Pertama Bahwa Kita Harus Berguna Bagi Tuhan Atau Jemaat Yang Berguna Bagi Tuhan Ya Banyak Orang Bergumul Dalam Tiga Hal Yang Pertama Tentang Identitas Mereka Kalau Umur Mulai Remaja Tentu Bertanya Identitasnya Siapakah Aku Yang Kedua Adalah Arti Penting Apakah Aku Berarti Dan Yang Ketiga Adalah Dampak Dimanakah Tempatku Di Dalam Hidup Ketiga Pergumulan Ini Adalah Rancangannya Untuk Berguna Baginya Untuk Menjelaskan Kita Akan Mulai Menjawab Atau Memberikan Pemahaman Sekitar Apakah Kehidupan Untuk Apa Kita Bangun Kita Biasa Memusatkan Kehidupan Kita Pada Karir Atau Pada Keluarga Atau Pada Hobi Uang Kesenangan Atau Kegiatan Kegiatan Lain Ya Itu Semua Memang Hal Yang Baik Tetapi Perlu Diingat Bahwa Itu Bukanlah Pusat Kehidupan Kita Semua Itu Tidak Bisa Menjaga Hidup Kita Kita Memerlukan Pusat Yang Tidak Tergoyakan Yaitu Allah Di Dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus Kalau Itu Yang Kita Lakukan Kita Akan Menjalani Hidup Hanya Untuk Hal-hal Yang Berguna Baginya Toko-toko Alkitab Seperti Raja Daud Yerimia Faulus Filemon Onesimus Dan para pengikut Telah mengalami Bagaimana Hidup yang Berpusat Kepada Allah Hidup Mereka Menjadi Berguna Baginya Di dalam Kehidupan Mereka Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hal Hal yang Kedua Yang Perlu Kita Tenamkan Dalam Hidupan Kita Adalah Menyatakan Kasih Yang Besar Terhadap Pekerjaan Allah Ya Seperti Paulus Betapa Menyenangkan Bagi dia Ketika Mendengar Bahwa Filemon Memiliki Kasih Yang Sangat Besar Terhadap Pekerjaan Tuhan Ya Ini Sangat Menyenangkan Dan Mensukacitakan Bagi Paulus Sukacita Surugawi Harus Selalu Menjadi Milik Kita Apabila Mendengar Dan Menyaksikan Pekerjaan Tuhan Dalam Diri Orang Lain Semakin Maju Bukan Sebaliknya Yang Yang Kedua Bahwa Kebesaran Hati Untuk Menghargai Dan Menerima Orang Lain Kebesaran Hati Untuk Menghargai Dan Menerima Orang Lain Ya Kebesaran Hati Seorang Terpancar Bagaimana Cara Memandang Orang Lain Ya Saya Sudah Bahas Tadi Bahwa Bagaimana Hati Paulus Walaupun Bisa Untuk Memerintahkan Sesuatu Yang Harus Ditaati Oleh Filemon Namun Paulus Tidak Menggunakan Hak Itu Justru Dia Meminta Di Ayat 7 Dia Meminta Kedap Pada Filemon Di Dalam Pengertian Ini Terlihat Bahwa Paulus Menghormati Filemon Walaupun Paulus Ini Seorang Rasul Dan Paulus Hanya Seorang Bangsawan Ini Mengajarkan Kita Bahwa Menghormati Orang Lain Merupakan Salah Satu Unsur Penting Di Dalam Mengangkat Pelayanan Pelayanan Seringkali Rusak Karena Ketidak Mampuan Menghormati Atau Menaruh Percaya Kepada Mereka Yang Memiliki Kemampuan Ataupun Semangat Dalam Pelayanan Ya Di Saman Paulus Itu Memilik Budak Seperti Filemon Memiliki Hak Untuk Menentukan Hidup Matinya Budaknya Ya Biasa Kita Lihat Film-film Tempo Dulu Seperti Itu Kalau Budak Ini Memberontak Bisa Dipotong Jarinya Kemudian Kalau Budaknya Ini Melarikan Diri Dia Harus Menebus Sejumlah Uang Supaya Bisa Menebus Hidupnya Untuk Menjadi Orang Merdeka Nah Budak Ini Pekerjanya Dari Tuhannya Tidak Digaji Hanya Makan Minum Bagaimana Dia Bisa Menebus Dirinya Tentu Budak Ini Tidak Bisa Lepas Dari Tuhannya Ya Paulus Menjelaskan Kepada Filemon Bahwa Sudah Saatnya Ia Membangun Hubungan Baru Dengan Onesimus Bukan Hanya Relasi Sebagai Tuan Dan Budak Tetapi Sebagai Seorang Saudara Di Dalam Kristus Ya Tentu Luar Biasa Kalau Katakan Antara Tuan Dan Budak Ini Menjadi Satu Saudara Karena Kristus Kemudian Kebesaran Hati Paulus Yang Kedua Itu Mau Menerima Onesimus Bahkan Disebut Sebagai Anaknya Yang Menunjukkan Bagaimana Keterdalanan Penerimanya Luar Biasa Dari Seorang Paulus Hal Yang Ketiga Bapak Ibu Adalah Berguna Bagi Tuhan Berguna Bagi Tuhan Bukan 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 Yang Kebetulan Jika Di Dalam Pelarian Itu Onesimus Bertemu Dengan Rasul Paulus Di Dalam Penjara Tentu Ini Adalah Rancangan Tuhan Melalui Pelayanannya Paulus Ini Akhirnya Onesimus Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ya Karena Onesimus Ini Sama-sama Paulus Dalam Penjara Tentu Paulus Memberitakan Firman Kepadanya Dan Onesimus Bertobat Dan Menerima Kristus Ya Tentu Karena Sudah Menerima Kristus Perilakunya Yang Mungkin Dulu Pemberontak Kepada Tuhannya Berubah Jadi Katakan Dia Berubah Perjumpaan Onesimus Dengan Paulus Benar-benar Menjadi Titik Balik Dari Kehidupan Onesimus Sejak Saat Itu Paulus Menyebut Dia Sebagai Anak Dan Buah Hati Ya Kita Lihat Di Ayat 12 Pembajaran Kita Itu Walaupun Demikian Rasul Paulus Tidak Dengan Serta Merta Menahan Onesimus Untuk Kepentingannya Sendiri Sebaliknya Ia Meneru Onesimus Untuk Kembali Pulang Kepada Filemon Tuannya Ya Karena Ada Hal-hal Yang Luar Biasa Yang Harus Dilakukan Oleh Paulus Onesimus Ini Tidak Ditahannya Sebagai Temannya Di Dalam Penjara Atau Pelayannya Tetapi Dikirim Kembali Kepada Tuannya Sebenarnya Dalam Bahasa Paulus Sebenarnya Aku Mau Menahan Diri Disini Menahan Dia Disini Untuk Sebagai Gantimu Untuk Melayani Aku Selama Aku Di Penjara Karena Injil Tetapi Tanpa Persijuanmu Aku Tidak Mau Berbuat Sesuatu Supaya Yang Baik Itu Jangan Engkau Lakukan Seolah Dengan Paksa Melainkan Dengan Sukarela Sebab Mungkin Karena Itulah Dia Dipisahkan Sejenak Dari Padamu Supaya Engkau Dapat Menerimanya Untuk Selama Lamanya Ya Ayat Ayat Sampai 15 Pembecaan Kita Kita Lihat Kata Paulus Aku Tidak Mau Berbuat Sepatu Supaya Itu Jangan Supaya Yang Baik Itu Jangan Engkau Lakukan Seolah-olah Dengan Paksa Karena Onesimus Ini Adalah Hamba Filemon Paulus Tidak Mau Merampas Onesimus Menjadi Pelayanya Daripada Filemon Dia Kembalikan Kepada Tuannya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Melalui Suratnya Rasul Paulus Ini Meminta Dengan Sangat Kepada Filemon Agar Bersedia Memaafkan Dengan Kesalahan Yang Telah Diperbuat Onesimus Di Masa Lalu Dan Mau Menerimanya Kembali Dikatakan Bukan Lagi Sebagai Hamba Melengkan Lebih Daripada Hamba Yaitu Saudara Yang Kekasih Nah Di Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Mungkin Ada Saudara Kita Ada Tetangga Kita Ada Teman Kita Yang Mungkin Pernah Berselisi Berselisi Dengan Kita Mau Kita Bapak Ibu Untuk Menerima Dia Kembali Sebagai Saudara Di Dalam Iman Saudara Di Dalam Yesus Kristus Sebagaimana Filemon Menerima Onesimus Kembali Sebagai Saudaranya Bukan Lagi Sebagai Hamba Karena Kita Semua Ini Orang-orang Yang Telah Diverdekakan Oleh Kristus Lewat Kematiannya Allah Tidak Pernah Lelah Agar Ciptanya Senantiasa Selamat Sejahtera Sebaliknya Orang-orang Yang Berguna Bagi Samanya Dan Alam Semesta Adalah Orang-orang Yang Sungguh Bernilai Jadi Kalau Kita Mau Berguna Baiklah Kita Berguna Bagi Saudara Terdekat Kita Tetapi Juga Orang Yang Paling Berharga Di Dalam Pekerjaan Tuhan Adalah Orang-orang Yang Mau Menerima Saudaranya Kembali Seberapapun Mungkin Kesalahan Saudaranya Itu Seperti Onesimus Seberat Apapun Yang Hutangnya Kepada Filemon Tetapi Filemon Mau Memaafkan Dia Kembali Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Banyak Jalan Baik Sederhana Maupun Mungkin Rumit Bisa Dipakai Agar Orang Berguna Bagi Semanya Dan Alam Semesta Jangan Melihat Pekerjaan Bapak Ibu Jabatan Bapak Ibu Tetapi Banyak Jalan Bisa Dipakai Tuhan Kita Untuk Berguna Bagi Sesama Dan Bahkan Bagi Alam Semesta Ya Kita Ini Ciptakan Oleh Tuhan Bukan Hanya Manusia Ada Alam Semesta Ada Bumi Tanah Dan Air Ada Hewan Ada Tumbuhan Yang Diku Alam Semesta Kalau Kita Bekerja Dengan Tujuan Hanya Mencari Uang Mungkin Kita Bisa Memilikinya Tetapi Kita Tidak Bisa Merasakannya Banyak Orang Punya Uang Tetapi Dia Tidak Bisa Menikmati Kebahagiaan Karena Dikatakan Itu Kebahagiaan Itu Lebih Banyak Diperoleh Dari Kegiatan Sosial Nah Ini Bahasa Para Ahli Kegiatan Sosial Itu Seperti Apa Tentu Berkumpul Dengan Orang Orang Sekitar Kita Memberikan Pelayanan Mungkin Di Dalam Persekutuan Atau Di Dalam Kerukunan Nah Itu Yang Kita Nikmati Menjadi Suatu Kebahagiaan Ya Kalau Milik Kita Itu Hanya Ada Di Rumah Kita Dan Itu Kekuasaan Kita Dan Tidak Mungkin Orang Mengambil Mungkin Dari Kita Tetapi Ada Hal Hal Yang Kurang Di Dalam Hidup Kita Karena Kita Ini Makhluk Sosial Kita Perlu Bersosialisasi Kepada Tetangga Kita Kepada Kerukunan Kita Kepada Jemaat Tuhan Dan Disitulah Kita Akan Jemaat Tuhan Baiklah Kita Memberikan Hidup Kita Untuk Bisa Lebih Berguna Di Dalam Tangan Tuhan Bagaimana Periuk Yang Tadinya Tanah Liat Bisa Berguna Menjadi Belanga Atau Bejana Yang Baik Dipakai Untuk Memasak Jangan Kita Tinggal Tetap Menjadi Tanah Liat Kalau Masih Tanah Liat Tidak Artinya Tapi Kalau Sudah Menjadi Periuk Sudah Menjadi Fas Bunga Bernilai Tinggi Oleh Itu Ada Proses Yang Harus Kita Alami Yang Pertama Tadi Baiklah Kita Membuka Diri Seperti Paulus Seperti Filemon Seperti Onesimus Dari Ketiga Toko Ini Mari Kita Belajar Supaya Kita Bisa Berguna Bagi Tuhan Dan Juga Sesama Kita Bahkan Kepada Alam Semesta Demikian Firman Tuhan Amin